Hadiah dari para tetua dan diaken semuanya dimasukkan ke dalam cincin spasial Jitiansing. Di tahun berikutnya, dia tidak perlu khawatir tentang sumber daya kultivasi. Sebagian besar hadiah yang diberikan oleh para penatua dan diaken adalah pil dan bahan, serta sejumlah kecil baturoh. Jitiansing mengingat semua ini dengan jelas dan dapat menghitung perkiraan jumlah dan nilainya. Hanya hadiah yang diberikan pemimpin Sekte Cu Tiansheng kepadanya yang disimpan di cincin diok hitam. Dia tidak tahu harta macam apa itu. Ada banyak orang di aula, dan Jitiansing tidak dapat memeriksa barang-barang di atas ring di depan umum. Tapi dia bisa menebak bahwa hadiah yang diberikan oleh pemimpin Sekte Cu Tiansheng secara pribadi pasti sangat berharga, dan pasti melampaui hadiah yang diberikan oleh para tetua. Tanpa sadar, seperempat jam telah berlalu. Para penatua dan diaken semuanya memberikan hadiah mereka, dan giliran para murid elit. Menariknya, selain Yun Yao memberi selamat kepada Jitiansing dan memberinya hadiah, murid-murid lain tidak mengatakan apa-apa. Bai Wu Chen, Hao Meng, dan dua murid elit muda hanya menangkupkan tangan mereka ke arah Jitiansing dan mengucapkan selamat secara lisan. Ketika adegan ini mendarat di mata pemimpin Sekte dan para tetua, semua orang segera memahami sikap para murid elit. Mereka jelas sedikit muat dengan Jitiansing, bangsawan baru ini. Tapi ini juga bisa dimengerti. Para penatua dan diaken yang hadir tidak mengatakan apa-apa dan pura-pura tidak melihat apa-apa. Sepertinya upacara pemagangan akan segera berakhir. Pada saat ini, murid yang menjaga pintu masuk aula tiba-tiba berjalan ke aula dan melaporkan dengan keras, melaporkan kepada pemimpin Sekte, tetua agung Sekte Hartmun meminta audiensi. Ketika semua orang di aula mendengar laporan murid utusan itu, mereka segera terdiam. Cutian Sheng sepertinya sudah menduga bahwa sesepuh Hartmun Sekte akan datang. Dia sedikit mengangguk dan berkata, tolong. Murid utusan itu berbalik dan berjalan keluar aula menuju pintu masuk aula untuk menyampaikan pesanan. Sesaat kemudian, seorang wanita anggun mengenakan jubah umu masuk ke aula. Dia adalah sesepuh Hartmun Sekte, bibi suan-suan, dan master sulan. Sesampainya di aula utama, dia membungkuk ke Cutian Sheng dan berkata dengan suara lembut, Penatua Hebat Sekte Hartmun, Jun Yi, menyapa pemimpin Sekte Chu. Kudengar hari ini adalah perayaan pemimpin Sekte Chu menerima seorang murid pribadi. Jun Yi ada di sini untuk memberi selamat kepada pemimpin Sekte Chu. Cutian Sheng sedikit mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Penatua Jun Yi perhatian. Sekte Bantalan Langit dan Sekte Bulan Hati telah berhubungan baik selama beberapa generasi, dan kedua sekte itu adalah sekutu. Jun Yi telah memasuki Sekte Bantalan Langit berkali-kali sebelumnya, jadi para tetua yang hadir tidak asing dengannya. Setelah semua orang berbasa-basi, Jun Yi turun ke bisnis. Dia menangkupkan tangannya dan membungkuk. Dengan ekspresi serius, dia berkata, Pemimpin Sekte Chu, kunjungan Jun Yi hari ini terutama untuk meminta maaf kepada pemimpin Sekte Chu. Sebelumnya, Jun Yi mengirim muridnya, Sulan, untuk mengantarkan obat ke Sektemu. Siapa sangka dia akan digunakan oleh Putri Iblis? Putri Iblis merasuki tubuh Yu Sulan dan menyelinap ke Sektemu. Dia hampir menyebabkan bencana. Setelah mendengar tentang masalah ini, Jun Yi dan pemimpin Sekte kami merasa sangat bersalah. Oleh karena itu, Jun Yi secara khusus datang untuk meminta maaf langsung kepada pemimpin Sekte Chu. Chu Tian Sheng mengangguk. Dengan ekspresi tenang, dia berkata, Pena Tua Jun Yi penuh perhatian. Sampaikan salam saya kepada pemimpin Sekte Anda. Mengenai masalah Sulan yang dirasuki oleh Putri Iblis, kamu tidak bisa menyalahkan murid Sektemu. Kamu hanya bisa menyalahkan Putri Iblis karena pengkhianatan dan kelicikan. Untungnya, pemimpin Sekte ini mendeteksi ketidaknormalan tepat waktu dan menyelesaikan bencana tersebut. Pena Tua Jun Yi, tolong jangan salahkan dirimu sendiri. Di masa depan, Sekte kami dan Sektemu harus lebih waspada dan waspada terhadap Putri Iblis. Jun Yi pasti akan menyampaikan kata-kata pemimpin Sekte Chu. Jun Yi membungkuk dan melanjutkan, Jun Yi datang berkunjung. Hal kedua adalah mengambil tubuh murid Sekte kita, Sulan. Murid ini biasanya menghormati tuannya dan rajin. Dia juga murid kebanggaan Jun Yi. Sayang sekali dia mengalami bencana seperti itu dan kehilangan nyawanya. Dapat dianggap bahwa dia pantas menerima bencana ini. Jun Yi malu dengan murid ini. Saya hanya ingin membawa tubuhnya kembali ke Sekte kami dan menguburnya dengan damai. Terhadap permintaannya, Cutian Sheng secara alami menganggup dan setuju. Pena Tua Jun Yi sangat memperhatikan muridmu. Kamu benar-benar baik hati. Tubuh Sulan itu akan ditempatkan sementara di ruang rahasia oleh Suan-Suan. Nanti, Pena Tua Jun Yi dapat pergi dan mencari Suan-Suan untuk membahas masalah ini. Terima kasih, Sekte Pemimpin Chu, untuk memenuhi keinginan saya. Jun Yi menangkupkan tangannya lagi dan berkata dengan ekspresi tenang, Jun Yi datang hari ini untuk hal ketiga untuk memberi selamat kepada Pemimpin Sekte Chu atas kegembiraanmu yang luar biasa. Ketika Pemimpin Sekte kami mendengar berita itu, dia secara khusus memerintahkan Jun Yi untuk datang dan memberi selamat kepada Anda dan memberikan hadiah kecil. Saya harap Pemimpin Sekte Chu akan menerimanya dengan baik. Setelah berbicara, Jun Yi mengeluarkan cincin giok spiritual dan memberikannya kepada Cutian Sheng. Hadiah yang diberikan oleh sesepuh Heartmoon Sekte secara alami tak ternilai harganya dan sangat berharga. Chu Tian Sheng tidak melihat benda-benda di atas ring. Dia langsung menerima cincin giok spiritual dan berkata sambil tersenyum, Terima kasih atas hadiah Pemimpin Sekte Anda. Pemimpin Sekte ini pasti akan datang dan terima kasih. Jun Yi dan Ji Tian Xing berbah sabasi. Kemudian, dia mengeluarkan dua botol giok putih kecil dan sepuluh batu spiritual yang mempesona dan memberikannya kepada Ji Tian Xing. Selamat, keponakan bela diri, karena telah menemukan guru yang baik. Mulai sekarang, kamu akan memiliki masa depan yang cerah. Ji Tian Xing sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Jun Yi akan datang mengunjungi Chu Tian Sheng dan bahkan menyiapkan hadiah untuknya. Dia buru-buru menerima botol giok dan batu spiritual yang berisi obat mujarab. Dia tersenyum dan membungku pada Jun Yi untuk berterima kasih padanya. Setelah dia menerima hadiah itu, Jun Yi kemudian membungku kepada Chu Tian Sheng dan mengucapkan selamat tinggal. Misi Jun Yi untuk perjalanan ini telah selesai. Tapi sebelum saya mengucapkan selamat tinggal, Jun Yi masih harus bertanya kepada Pemimpin Sekte Chu atas nama Pemimpin Sekte kami. Pertemuan delapan sekte dalam sepuluh hari akan diadakan di Stellar Peak seperti biasa. Bolehkah saya bertanya apakah Pemimpin Sekte Chu akan hadir saat itu? Chu Tian Sheng sedikit mengernyit dan berpikir sejenak. Kemudian, dia tersenyum dan mengangguk. Saat itu, jika saya tidak hadir secara pribadi, saya pasti akan mengirim seseorang untuk mewakili saya. Jun Yi menganggup dan menangkupkan tangannya. Jun Yi pasti akan menyampaikan kata-kata Pemimpin Sekte Chu. Selamat tinggal. Hati-hati, penatua Jun Yi. Chu Tian Sheng berdiri dan menangkupkan tangannya. Dia melihat Jun Yi berbalik dan meninggalkan Ola. Tidak lama kemudian, upacara pemagangan diumumkan berakhir. Semua tetua, diaken, dan murid elit meninggalkan Towering Sky Hall satu demi satu. Chu Tian Sheng mengatakan beberapa patah kata kepada Ji Tian Xing sebelum dia juga keluar dari Ola. Hanya Ji Tian Xing dan Siang Wu Ji yang tersisa di Ola. Siang Wu Ji menatapnya sambil tersenyum. Ada sedikit kesenangan di matanya. Ji Tian Xing melihat ekspresinya yang aneh dan bertanya sambil tersenyum, Senior Siang, apakah Anda punya saran untuk murid ini? Siang Wu Ji menyeringai dan berkata dengan nada mengejek, Nak, semua orang memberimu hadiah, tapi aku tidak mengungkapkan apa-apa. Apakah kamu sangat kecewa? Ji Tian Xing terkejut sesaat. Dia tersenyum dan berkata, Saya tidak berani, saya tidak berani. Senior Siang telah sangat memperhatikan murid ini. Bagaimana mungkin murid ini berani meminta lebih? Huh, orang munafik. Siang Wu Ji memutar matanya ke arahnya. 232 Ji Tian Xing mengikuti Siang Wu Ji ke Grand Peace Palace. Dia mengira Siang Wu Ji akan memberinya beberapa pil roh dan buah roh yang berharga, Atau mengajarinya beberapa seni rahasia. Tanpa diduga, Siang Wu Ji tidak memberinya apa-apa. Sebaliknya, dia meminta rubah es kecil dan naga hitam kecil. Ji Tian Xing samar-samar menebak niatnya, Jadi dia memberikan Qian Yue dan pedang naga hitam kepadanya. Siang Wu Ji menyuruhnya menunggu di aula utama, Lalu membawa Qian Yue dan pedang naga hitam ke ruang rahasia. Ji Tian Xing menunggu dengan sabar di aula utama. Dia juga memeriksa harta karun di Space Ring dan hadiah yang dia terima hari ini. Dia mengeluarkan cincin giok hitam yang diberikan pemimpin Sekte Chu Tian Sheng kepadanya. Setelah mempelajarinya sebentar, Dia membuka cincin giok hitam itu dan melihat harta karun di dalam cincin itu. Ada total 20 batu roh yang bersinar dengan cahaya warna-warni, Dan lebih dari selusin botol batu giok putih kecil, Yang berisi semua jenis pil roh untuk budidaya dan penyembuhan. Selain itu, ada beberapa seni rahasia di cincin giok hitam, Yang semuanya adalah seni kelas atas tingkat hitam. Ada total 4 seni rahasia. Salah satunya adalah metode kultivasi mental kekuatan dalam, Satu adalah seni rahasia pedang dao, Satu adalah seni tubuh kinggong, Dan satu lagi adalah seni rahasia pemurnian tubuh. Setiap metode kultivasi tidak ternilai harganya. Batu roh dan roh dan dalam botol giok juga sangat berharga. Mereka adalah harta yang sangat berharga. Ji Tian Xing secara kasar memperkirakan bahwa hadiah dari pemimpin Sekte Chu Tian Sheng ini Tidak dapat dibelibahkan dengan ratusan juta tael perak di dunia fana. Bagaimanapun, dunia seni bela diri berbeda dari kerajaan fana. Pertukaran antara seniman bela diri semua dilakukan dengan barter Atau menggunakan pil obat dan batu roh sebagai mata uang untuk melakukan transaksi. Emas dan perak hanya bisa digunakan di kerajaan fana. Ji Tian Xing memasukkan semua harta di cincin diok hitam ke dalam space ring. Sudut mulutnya meringkuk menjadi senyuman ketika dia berpikir, Hadiah kepala sekolah memang luar biasa. Dia juga sangat bijaksana. Dia pada dasarnya telah menyiapkan semua yang saya butuhkan. Sayang sekali aku perlu berlatih pedang dao untuk metode kultivasi mental kekuatan dalam, Teknik pedang bintang terbang untuk metode kultivasi pedang dao, dan langkah tanpa bayangan untuk seni rahasia kinggong. Aku bahkan tidak bisa menggunakan teknik rahasia penyempurnaan tubuh yang diberikan oleh Master Sekte kepadaku. Dao of the Sword Heart adalah teknik rahasia penyempurnaan tubuh yang paling ajaib. Sejak dia mulai mengolah jalan hati pedang, dia pertama-tama memadatkan embryo pedang, kemudian terus menyempurnakan vena pedang dan titik aperturnya, menyebabkan ketangguhan dan kekuatan tubuhnya jauh melampaui prajurit lain di alam yang sama. Akibatnya, dia tidak bisa menggunakan empat metode kultivasi yang telah diberikan Master Sekte Chu Tian Sheng kepadanya. Kasihan. Satu jam kemudian, Ji Tian Xing memeriksa semua harta di ring interspatial. Dia sekarang memiliki lebih dari seratus batu roh, lebih dari tiga ratus pil roh bermutu tinggi tingkat mendalam, dan lebih dari selusin set bahan penempaan alkimia dan artefak. Sumber daya kultivasi ini cukup baginya untuk digunakan tahun depan. Ji Tian Xing menunggu dengan sabar selama dua jam sebelum Siang Wu Ji akhirnya keluar dari ruang rahasia dan datang ke aolah utama. Wajah Siang Wu Ji tenang, tidak ada yang salah dengannya, tapi ada sedikit kelelahan di matanya. Dia dengan tenang berkata kepada Ji Tian Xing, Nak, aku sedikit lelah. Aku akan istirahat dulu. Tunggu satu jam lagi, lalu kamu bisa pergi ke ruang rahasia dan pergi bersama dua anak kecil itu. Ji Tian Xing buru-buru membungku berterima kasih dan dengan hormat mengirim Siang Wu Ji pergi. Satu jam kemudian, dia memasuki ruang rahasia, hatinya dipenuhi keraguan. Dia melihat Qian Yue dan naga hitam kecil tergeletak di tanah, sepertinya tertidur. Qian Yue dan naga hitam kecil jelas tumbuh beberapa kali lebih besar. Tubuh mereka berkedip-kedip dengan cahaya biru sedingin es dan putih menyala, memancarkan fluktuasi Yuan Qi yang kuat. Di masa lalu, tubuh Qian Yue seukuran anak kucing, tapi sekarang panjangnya lebih dari 3 meter. Naga hitam kecil itu hanya memiliki panjang 3 meter sebelumnya, tapi sekarang panjangnya sekitar 6 meter. Tubuhnya telah berlipat ganda. Melihat adegan ini, Ji Tian Xing langsung mengerti apa yang sedang terjadi dan merasa sedikit emosional. Seperti yang diharapkan, tebakanku benar. Hadiah senior Siang bagiku adalah untuk membantu Qian Yue dan naga hitam kecil memulihkan kekuatan mereka. Meskipun senior Siang memiliki temperamen yang aneh dan tegas serta menuntut, dia selalu menjagaku dengan baik. Tidak lama kemudian, Qian Yue dan naga hitam kecil itu terbangun. Ketika mereka melihat Ji Tian Xing, mereka dengan penuh semangat mengelilinginya. Old Ji, aku akhirnya pulih 30% dari kekuatanku. Old Man Siang benar-benar luar biasa. Old Ji, senior Siang telah memberikan seni bela diri kepada kami dan membantu saya memulihkan 30% dari seni bela diri saya. Ji Tian Xing memandang ekspresi bersemangat Qian Yue dan naga hitam kecil dan tidak bisa menahan senyum. Alasan kamu bisa pulih begitu cepat adalah semua berkat bantuan senior Siang. Di masa depan, kamu harus memperlakukannya dengan sedikit lebih hormat, mengerti. Qian Yue dan naga hitam kecil menganggup berulang kali, terbang dengan penuh semangat di sekitar ruang rahasia. Sekarang, dengan status Ji Tian Xing, dia bisa membawa Qian Yue dan naga hitam kecil bersamanya. Tidak perlu lagi menyembunyikannya. Melihat bahwa Qian Yue dan naga hitam kecil terlalu besar, Ji Tian Xing menyuruh mereka mengecilkan tubuh mereka. Tubuh naga hitam kecil itu berkilat, dan dengan deru, ia berubah menjadi pedang naga hitam. Tubuh Qian Yue bersinar dengan cahaya biru es, dan segera menyusut seukuran anak kucing. Mata besarnya yang jernih menatap Ji Tian Xing dengan ekspresi menyedihkan saat memohon, Ji Tua, bisakah aku tidak masuk ke kantong brokat? Kamu sekarang adalah murid pribadi Master Sekte. Bahkan jika kamu membawaku berkeliling Sekte Pilar Langit, kamu tidak akan melanggar aturan Sekte. Aku sudah lama berada di Sekte Pilar Langit, tapi aku masih belum melihat pemandangan Sekte itu. Ji Tian Xing menganggup dan tersenyum setuju. Dia memasukkan pedang naga hitam ke dalam cincin luar angkasa dan membawa Qian Yue keluar dari ruang rahasia, meninggalkan istana perdamaian besar. Qian Yue mengepakkan sayapnya dan terbang di sampingnya, dengan rasa ingin tahu melihat sekeliling dan sesekali menanyakan beberapa pertanyaan padanya. Itu telah mengikuti Ji Tian Xing ke dalam Sekte begitu lama, tapi ini adalah pertama kalinya muncul di tempat terbuka. Tentu saja heboh dan heboh. Itu terbang ke atas dan ke bawah, mengoceh tanpa henti sepanjang jalan. Setelah Ji Tian Xing meninggalkan Great Peace Palace, dia pergi ke Scarlet Firmament Peak dan memasuki istana tempat Master Sekte Chu Tian Sheng tinggal. Sebelum upacara pemagangan berakhir, Chu Tian Sheng telah memberitahunya bahwa ada hal lain yang harus diatangani. Ji Tian Xing memasuki istana dan menunggu di ruang kerja sejenak sebelum Chu Tian Sheng bergegas. Salam, Master Sekte. Ji Tian Xing dengan cepat membungkuk. Chu Tian Sheng duduk di kursi dan sedikit mengangguk, bangun. Tian Xing, upacara magang sudah berakhir. Besok, Anda akan memasuki Sekte Dalam dan melapor ke sesepuh Sekte Dalam. Kamu akan meninggalkan Storm Courtyard Sekte Luar, jadi tentu saja kamu harus mengubah tempat tinggalmu. Aku sudah mengatur segalanya untukmu. Halaman kecil akan dikosongkan di Sekte Dalam, dan akan diganti namanya menjadi Sky Conduct Court. Mulai sekarang, halaman Tian Xing akan menjadi tempat tinggalmu dan juga wilayah pribadimu. Guru telah mengatur seorang pelayan dan dua murid pekerjaan serabutan agar Anda menjaga halaman Tian Xing serta kehidupan sehari-hari Anda. Ekspresi Chu Tian Sheng tenang dan nadanya baik. Jitian Xing diam-diam mendengarkan. Setelah dia selesai berbicara, dia tersenyum dan membungkuk berterima kasih. 233. Jitian Xing telah berada di Sekte tersebut selama tiga bulan dan sangat akrab dengan aturan Sekte Pilar Langit. Dia tahu bahwa perlakuan murid Sekte biasa pada dasarnya sama dengan yang ada di Win Cloud Courtyard. Setiap orang memiliki kamar yang dilengkapi dengan ruang rahasia untuk berkultivasi. Hanya murid elit yang memenuhi syarat untuk diberi hadiah halaman oleh Sekte tersebut. Dalam keadaan normal, tempat tinggal akan diberi nama sesuai nama atau nama panggilan murid. Halaman itu adalah wilayah para murid elit. Tidak hanya fasilitasnya yang lebih lengkap, tetapi juga dilengkapi dengan pelayan dan murid serabutan. Jitian Xing menerima perlakuan yang sama seperti Bai Wuchen, Hao Meng, dan dua elit muda. Tentu saja, banyak diaken di Sekte Pilar Langit juga menerima perlakuan yang sama. Di antara semua orang, murid utama, Yun Yao, menerima perlakuan terbaik dan memiliki status tertinggi. Dia tidak tinggal di Sekte Dalam, tetapi di Puncak Cakrawala Merah. Dia memiliki istana miliknya yang disebut Aula Awan Putih. Tingkat perawatan ini setara dengan sembilan tetua dari Sekte Pilar Langit. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Cu Tian Sheng, Jitian Xing meninggalkan Puncak Cakrawala Merah dan kembali ke Sekte Dalam Puncak Pilar Langit. Di atas lereng gunung Puncak Pilar Langit, termasuk puncaknya, terdapat puluhan istana dan puluhan halaman dengan berbagai ukuran. Ini adalah wilayah Sekte Dalam. Para tetua dan diaken dari Sekte Dalam, serta perbendaharaan Sekte Dalam, semuanya terletak di puncak gunung. Jitian Xing bolak-balik melalui istana di puncak gunung. Setelah mencari selama setengah jam, dia akhirnya menemukan halaman Tian Xing miliknya. Halaman kecil ini dekat dengan tebing gunung belakang. Dinding halaman dikelilingi oleh pepohonan yang mengjulang tinggi, dan lingkungannya sangat sunyi dan elegan. Halaman kecil itu berbentuk bujur sangkar, dengan luas hanya 50 meter persegi dan hanya selusin kamar. Namun, meskipun halamannya kecil, itu sangat indah dan elegan. Itu memiliki semua yang seharusnya ada di sana. Sebuah pelakat kayu kuno tergantung di ambang pintu gerbang dengan tulisan, halaman Tian Xing, tertulis di atasnya. Dua murid pekerjaan serabutan dan seorang pelayan sudah membersihkan halaman dan kamar dan sedang menunggu Jitian Xing pindah. Ketika Jitian Xing memasuki halaman, dua murid pekerja serabutan dan pelayan muda itu membungkus rempak dan dengan hormat memanggilnya Senior Marsial Broterji. Jitian Xing sedikit tersenyum dan mengangguk, menunjukkan bahwa mereka seharusnya tidak terlalu sopan. Dia berjalan mengelilingi halaman dan melihat sebuah pohon kuno di halaman. Di bawah pohon, ada bangku batu dan meja batu. Ada juga beberapa petak pembibitan di sudut halaman yang bisa digunakan untuk menanam dan membudidayakan tanaman obat. Ola utama, yang menghadap ke pintu masuk, luas, cerah, dan megah. Di sebelahnya ada kamar tidur dan ruang belajar. Dua baris kamar di kiri dan kanan halaman juga bersih dan nyaman. Selain itu, di deretan rumah sebelah kiri terdapat ruang latihan dan ruang pil. Jitian Xing melihat sekeliling dan sangat puas dengan halaman kecil ini. Setelah mengakrapkan diri dengan lingkungan halaman Tian Xing, dia pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Di balik rak buku di kamar tidurnya terdapat sebuah pintu rahasia yang terhubung dengan sebuah ruangan rahasia. Lantai dan dinding ruang rahasia itu diukir dengan pola dan simbol susunan. Formasi susunan di ruangan ini jelas memiliki level yang jauh lebih tinggi daripada yang ada di Tempes Courtyard. Jitian Xing dapat dengan jelas merasakan bahwa konsentrasi roh langit dan bumi di ruangan ini setidaknya 3-5 kali lebih tinggi daripada yang ada di Tempes Courtyard. Jika dia berkultivasi di ruang rahasia ini, hasilnya secara alami akan lebih baik dan kekuatannya akan meningkat lebih cepat. Malam itu, Jitian Xing beristirahat di halaman Tian Xing. Hatinya penuh kepuasan diri dan penuh harapan untuk masa depan. Keesokan paginya, dia mengikuti instruksi Cu Tian Sheng dan pergi melapor ke tetua Sekte Dalam. Meskipun dia adalah murid kepala, kepala Cu Tian Sheng tidak akan mengajar dan mengajarinya setiap hari. Sebagian besar waktu, dia masih harus seperti murid Sekte Dalam lainnya dan menerima instruksi dari diakon Sekte Dalam. Tentu saja, dia memiliki lebih banyak kebebasan daripada murid Sekte Dalam biasa. Dia dapat memilih untuk mendengarkan kelas atau tidak dan belajar tanpa diganggu atau dihukum. Nama tetua Sekte Dalam adalah Ye Hong. Dia adalah seorang lelaki tua yang tinggi dan kurus dengan wajah gelap dan temperamen yang bermartabat dan keras. Ji Tian Xing tidak memiliki kontak dengan penatua Ye Hong ini sebelumnya. Mereka hanya bertemu di upacara magang kemarin. Pada saat itu, penatua Ye Hong juga memberinya hadiah ucapan selamat dan mengucapkan beberapa patah kata ucapan selamat dan dorongan. Ji Tian Xing bertemu tetua Ye Hong di aula utama Sekte Dalam. Reaksi Ye Hong tumpul. Dia secara resmi mendaftarkannya dan memberinya jubah murid Sekte Dalam dan sumber daya bulanan. Kemudian, dia berbalik dan meninggalkan aula utama. Kemudian, di akon Sekte Dalam Feng Xiao memperkenalkannya ke Sekte Dalam secara rincin, serta kursus pembelajaran dan pelatihan harian. Ada sekitar 100 murid Sekte Dalam. Semuanya memiliki kekuatan dari alam pemahaman mistik. Apakah itu metode kultivasi Sekte Dalam atau metode seni bela diri, itu sudah diperbaiki. Murid-murid ini tidak perlu mendengarkan kelas setiap hari. Sebagian besar waktu, mereka berkultivasi dalam pengasingan. Hanya ketika mereka menghadapi masalah atau kemacetan, mereka akan meminta bantuan diaken dan penatua. Setelah Feng Xiao memperkenalkan situasi Sekte Dalam, dia memberitahu Jitiansing satu hal lagi dengan nada serius. Jitiansing, kamu telah menerima bantuan kepala dan langsung dipromosikan ke Sekte Dalam. Bagi Anda, ini adalah suatu kehormatan sekaligus beban. Aku punya berita untuk memberitahumu. Sayangnya, bulan depan adalah turnamen daftar surga tahunan Sekte Dalam. Setiap tahun saat ini, ratusan murid Sekte Dalam akan berpartisipasi dalam turnamen untuk memperebutkan tempat di daftar surga. Peringkat daftar surga sangat penting. Ini menentukan jumlah sumber daya, status, dan prospek seni bela diri di masa depan dari murid Sekte Dalam. Pada titik ini, Feng Xiao tidak melanjutkan. Sebagai diakon Sekte Dalam, dia dengan baik hati mengingatkan Jitiansing. Dia sudah melakukan tugasnya. Jitiansing menganggup dengan tenang dan berterima kasih kepada Feng Xiao. Kemudian, dia mengucapkan selamat tinggal pada Feng Xiao dan kembali ke halaman Tiansing. Dia baru saja kembali ke kamarnya ketika seorang pelayan masuk untuk melaporkan berita tersebut. Kakak Ji, kakak senior bernama Bai ada di sini untuk mengunjungimu. Dia menunggumu di gerbang. Ji Tiansing segera mengangkat alisnya dan sedikit keraguan muncul di matanya. Seorang kakak senior bernama Bai ada di sini untuk mengunjungiku. Mungkinkah, Bai Wuchen? Ia keluar kamar dan berjalan menuju gerbang. Seperti yang diharapkan, dia melihat Bai Wuchen berdiri di luar dengan ekspresi dingin dan acuh-ta'acuh. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, kakak senior Bai? Jitiansing menatapnya tanpa ekspresi dan bertanya dengan tenang. Bai Wuchen berbalik dan menatapnya. Bibirnya melengkung menjadi senyum main-main. He he, junior brother Ji, kamu sangat bangga dengan dirimu sendiri akhir-akhir ini. Kamu sangat bersemangat. Mendengar ini, Ji Tiansing tahu bahwa dia tidak ada di sini dengan niat baik. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Kakak Bai, apa maksudmu? Sudut mulut Bai Wuchen berkedut, dan dia berkata dengan nada main-main, aku di sini untuk mengingatkanmu. Jangan terbawa suasana. Sekte dalam berbeda dengan sekte luar. Tidak ada orang lemah di sekte dalam. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda hanya berada di bagian bawah sekte dalam. Meskipun kamu telah memberikan kontribusi besar untuk sekte dan diterima sebagai murid oleh pemimpin sekte, kamu beruntung. Itu hanya karena Anda beruntung dan pemimpin sekte cukup baik untuk menjaga Anda dan memberi Anda hadiah dengan sengaja. Jangan lupakan statusmu. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah murid pemimpin sekte, kamu dapat dibandingkan dengan para elit di sekte. Jitian Sing sudah mengharapkan Bai Wuchen datang dengan niat buruk. Namun, dia tidak menyangka Bai Wuchen begitu lugas. Dia segera mengerutkan kening, dan sudut mulutnya meringkuk menjadi seringai. He he, sepertinya kakak senior Bai sangat tidak senang dan marah karena aku diterima sebagai promurid oleh pemimpin sekte. Apa, apakah saya menghalangi jalan kakak senior Bai? Atau apakah saya mencuri posisi kakak senior Bai? Jitian Sing memandang Bai Wuchen dengan curiga, nadanya penuh ejekan. Bai Wuchen marah, tapi dia mempertahankan seringai di wajahnya. Kamu, apa hakmu untuk menghalangi jalanku dan mencuri posisiku? Jitian Sing tidak mau kalah. He he, karena kakak senior Bai sangat percaya diri dan bermusuhan denganku, kenapa kamu tidak menarikku dari posisiku? Jika kamu tidak memiliki kemampuan untuk menghapus posisiku sebagai murid pemimpin sekte, maka diamlah dan jangan sia-siakan nafasmu untukku. Sejak hari Bai Wuchen bertemu Jitian Sing, dia memandang rendah Jitian Sing dengan sikap merendahkan. Di matanya, Jitian Sing bukanlah siapa-siapa dari negara kecil. Dia tidak layak disebut dan tidak pantas menjadi lawannya. Hanya dalam beberapa bulan, status Jitian Sing setara dengannya. Selain itu, Jitian Sing berani mengucapkan kata-kata seperti itu di depannya tanpa rasa takut atau rasa hormat. Bagaimana mungkin Bai Wuchen tidak marah karena malu? Bagus, bagus, saudara mudaji, kamu benar-benar tangguh. Kamu benar-benar sombong. Bai Wuchen sangat marah hingga dia tertawa. Wajahnya dingin saat dia mencibir. Jika itu masalahnya, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa menjadi tangguh. Bulan depan adalah Turnamen Dewan Surga Tahunan. Sebagai promurid pemimpin sekte, jika Anda bahkan tidak bisa masuk 30 besar di Dewan Surga, saya ingin melihat apakah Anda masih memiliki wajah untuk tetap berada di dalam pengadilan. Pada titik ini, dia menambahkan dengan nada mengejek, Oh benar, saya harus mengingatkan Anda bahwa yang terlemah di antara 30 murid teratas di papan peringkat surga berada di tingkat ketujuh dari tahap pemahaman mistik. Kamu hanya berada di alam tongsuan tingkat pertama. Pada saat itu, kamu tidak hanya akan mempermalukan dirimu sendiri dan diejek oleh murid-murid lain, kamu juga akan melibatkan reputasi pemimpin sekte. Jitian Sing menatapnya dengan dingin. Bibirnya meringkuk menyeringai, dan dia akan membalas. Pada saat ini, perubah es kecil, Tousan Moon, terbang keluar dari halaman dan mendarat di samping Jitian Sing. Kian Yue mengepakkan sayapnya dan melayang di udara di samping Jitian Sing. Dia memelototi Bai Wu Chen dan memarahinya, Kamu benar-benar bercanda. Apa hubungannya tingkat kultivasi dan peringkat Old G di Heaven Roll denganmu? Jitua keluarga kami selalu tidak menonjolkan diri. Bahkan jika dia memiliki kekuatan, dia tidak akan pernah memamerkannya. Dia tidak akan pernah dengan sengaja memfitnah atau memprovokasi orang lain. Kamu sangat menyebalkan. Kamu terlihat seperti orang yang baik, tetapi kamu penuh dengan pikiran tercela dan kotor. Beraninya kamu datang ke halaman Tian Sing dan membuat keributan. Kamu pikir kamu ini siapa? Kian Yue memarahinya seperti senapan mesin, Memu Kau Bai Wu Chen di tempat. Dia memelototi Kian Yue dengan wajah pucat dan bergumam tanpa sadar, apa-apaan ini. Kian Yue menjadi semakin marah. Dia memarahinya dengan keras, Kamu yang terkutuk. Tidak, kamu bukan apa-apa. Kamu bahkan tidak mengenalku, Dan kamu masih berani menyebut dirimu jenius elit. Anda bodoh? Bajingan buta. Bai Wu Chen sekali lagi dimarahi oleh Kian Yue. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara kembali. Tidak peduli seberapa cerdik dan santunnya dia, Dia tidak bisa tidak menjadi sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat pasi. Matanya terbakar amarah. Kamu rubah terkutuk. Bukankah kamu hanya binatang iblis? Beraninya kau memarahiku. Anda mencari kematian. Bai Wu Chen mengutuk dengan nada mengancam. Wajahnya penuh dengan niat membunuh, Dan dia akan memberi pelajaran pada Kian Yue. Ji Tian Xing segera berteriak, Bai Wu Chen. Ini adalah hewan peliharaan binatang spiritual saya. Jika Anda berani menyentuhnya, Saya akan membuat Anda menyesal. Bai Wu Chen tiba-tiba tersadar dan menjadi tenang. Dia tahu betul bahwa jika dia datang ke halaman Tian Xing Dan memprovokasi Ji Tian Xing, Dia akan dihukum oleh fraksi jika terjadi perkelahian. Ketika dia dihukum oleh fraksi, Dia tidak hanya akan ditertawakan oleh dua jenius elit lainnya, Tetapi dia juga akan diejek oleh Ji Tian Xing. Memikirkan hal ini, Dia tidak punya pilihan selain menenangkan diri. Dia memelototi Kian Yue dan Ji Tian Xing Dengan ganas dan menggeram, Ji Tian Xing. Saya tidak akan membungkuk ke level Anda hari ini. Tunggu saja. Kian Yue melengkungkan bibirnya dengan jijik dan mencibir mengejek, Apakah ada yang salah dengan otakmu? Kamu datang ke halaman Tian Xing untuk memprovokasi Ji Tian Xing, Dan sekarang kamu ingin mengaku kalah. Apakah Anda tidak memiliki sesuatu yang lebih baik untuk dilakukan? Mengapa Anda meminta tamparan di wajah? Pada titik ini, Kian Yue memasang ekspresi belas kasih dan berkata dengan nada kasihan, Ai. Lihatlah wajahmu yang cemburu dan mudah tersinggung. Kau sangat menyedihkan. Izinkan saya mengingatkan Anda, Jangan datang ke halaman Tian Xing untuk mencari masalah. Jika tidak, Anda akan sangat marah sehingga wajah Anda akan berubah menjadi hijau Dan Anda akan berubah menjadi kura-kura hijau. Kamu binatang kecil, Wajah Bai Wuchen memucat, Dan matanya dipenuhi amarah. Dia tidak pernah menyangka bahwa tidak hanya Ji Tian Xing yang akan mengejeknya, Tetapi bahkan hewan peliharaan binatang spiritual Ji Tian Xing akan sangat sombong Dan berani menghinanya secara langsung. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan dua jenius elit lainnya tidak akan berani menghina dia di depan wajahnya. Bai Wuchen selalu menjadi orang yang murung dan tidak akan menunjukkan emosinya dengan mudah. Tapi sekarang, dia sangat marah dengan Qian Yue. Qian Yue menunjuk wajahnya dengan kaki kecilnya dan berkata dengan simpatik, Lihat, wajahmu berwarna hijau, bukan? Apakah hatinya juga menghijau? Aku bilang begitu. Mendesah. Xiao Bai, kamu masih muda. Jaga dirimu. Qian Yue memasang tampang serius seolah sedang mendidik generasi muda. Wajah tampan Bai Wuchen berkerut karena marah, Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggeram dengan dingin. Ji Tian Xing, saya akan mengingat ini. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Qian Yue dalam pertarungan verbal, Dan dia tidak bisa melampiaskan amarahnya dengan menyerang Ji Tian Xing dan Qian Yue. Dengan itu, dia menyerbu keluar dari halaman Tian Xing dengan gusar. Qian Yue memandang punggung Bai Wuchen dengan jijik dan bergumam, Omong kosong macam apa jenius elit ini. Beraninya dia menggertak Ji Tian Xing. Huff. Lain kali aku melihatmu, Aku akan mengutuk leluhurmu sampai mereka melompat keluar dari peti mati mereka. Ji Tian Xing memiringkan kepalanya dan menatap Qian Yue dengan senyum aneh. Qian Yue, dari mana kamu belajar menghina orang? Lihat betapa marahnya Bai Wuchen. Aku yakin dia akan memuntahkan tiga ember darah saat dia kembali. Hahaha. Qian Yue mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata, Aku terlahir dengan bakat untuk menghina orang. Tidak ada yang bisa iri padaku. 235. Ji Tian Xing menggoda Qian Yue sebentar sebelum membawanya kembali ke kamarnya. Selama dua hari berikutnya, Tidak ada yang datang ke halaman Tian Xing untuk mengganggu Ji Tian Xing. Dia telah berkultivasi dalam pengasingan di ruang rahasianya, menggunakan batu roh dan pil roh yang diperolehnya untuk dengan cepat meredam titik akupunturnya dan meningkatkan kekuatannya. Bulan depan adalah turnamen Heaven Roll. Dia harus meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin untuk mendapatkan peringkat yang bagus di turnamen. Ji Tian Xing berkultivasi dalam pengasingan. Naga hitam kecil itu telah berubah menjadi pedang naga hitam dan dengan patuh berbaring di space ring. Hanya Qian Yue yang berkeliaran di halaman Tian Xing, bersenang-senang setiap hari. Dua hari telah berlalu, dan sudah mempelajari setiap sudut Skyline Court. Itu sudah bosan. Pada pagi hari ketiga, ia terbang mengitari halaman Tian Xing satu kali sebelum keluar dari gerbang dan berjalan keluar. Huh, Ji Tua berkultivasi dalam pengasingan dan naga hitam kecil tidak bermain denganku. Aku harus berjalan sendiri. Sekte Pilar Langit adalah tanah harta karun dengan pembuluh darah roh. Energi roh dunia di sini berlimpah dan pemandangannya indah. Aku belum menghargainya. Qian Yue bergumam saat mengepakkan sayap kecilnya dan terbang ke langit, meninggalkan halaman Tian Xing. Itu terbang melewati banyak halaman dan istana, berputar-putar di sekitar Sekte Pilar Langit dan mengagumi pemandangan puncak gunung. Wow, sekelompok istana yang luar biasa. He he, energi roh dunia yang kaya. Gerbang gunung juga sangat spektakuler. Ya, ya, beberapa puncak gunung bergabung bersama untuk membentuk susunan yang besar. Sungguh luar biasa. Qian Yue terbang mengitari Sekte Pilar Langit, melihat ke kiri dan ke kanan. Dari waktu ke waktu, itu akan berseru atau berkomentar. Tanpa sadar, itu telah terbang keluar dari Sekte Pilar Langit dan memasuki puncak gunung lainnya. Sekitar dua jam kemudian, ia terbang di atas puncak gunung, mengagumi rimbunnya pepohonan yang mengjulang tinggi dan air terjun yang mengalir dari lereng gunung. Setelah berkeliling sebentar, ia berhenti di jalur hutan tidak jauh dari air terjun dan melihat sekeliling. Eh, di mana tempat ini? Mengapa saya merasa bahwa tidak banyak murid di sini, dan ada juga aura binatang roh? Qian Yue mengedipkan mata dan menggunakan perasaan spiritualnya untuk menyelidiki aura puncak gunung secara diam-diam. Pada saat ini, tiba-tiba ia melihat seorang murid perempuan berbaju putih berjalan menuju puncak gunung di jalan setapak yang ditumbuhi pepohonan di depannya. Dengan cepat terbang ke sisi murid perempuan dan bertanya dengan suara manis, Saudari, tolong tunggu. Saya ingin bertanya, di mana tempat ini? Murid perempuan itu segera berhenti dan ketika dia berbalik dan melihat Qian Yue, matanya melebar dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya yang cantik. Wow, pria kecil yang lucu. Makhluk kecil berbulu ini benar-benar bisa bicara. Imut sekali. Murid perempuan itu memandang Qian Yue dengan takjub dan mau tidak mau mengulurkan tangan untuk mengelus ekornya. Tanpa diragukan lagi, dia sudah terpesona oleh kelucuan Qian Yue, dan berharap dia bisa memeluk Qian Yue dan menciumnya. Qian Yue menatapnya dengan mata lebar dan berpura-pura lucu saat dia bertanya, Adik cantik, di mana ini? Saya tersesat. Murid perempuan itu sadar kembali dan dengan cepat berkata sambil tersenyum, Tentu saja ini taman binatang buas. Anak kecil, apakah kamu lari dari Spirit Beast Garden? Bagaimana Anda tersesat? Taman binatang roh. Qian Yue berkedip dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Apakah ada banyak Spirit Beast di sana? Murid perempuan itu menganggup dan berkata, Tentu saja. Spirit Beast Garden adalah tempat untuk memelihara Spirit Beast. Pasti ada banyak Spirit Beast di sana. Tapi binatang roh di taman binatang roh itu tidak secerdas dan semanis kamu. Kamu bahkan bisa bicara. Benar-benar, Qian Yue senang sekaligus penasaran. Ia dengan cepat memohon, Adik cantik, bisakah kamu membawaku ke taman binatang roh? Saya ingin melihat Spirit Beast itu. Murid perempuan sangat menyukai Qian Yue dan tidak tahan untuk menolak permintaannya. Dia menganggup dan setuju. Baiklah, ikut aku. Terima kasih, saudari cantik, Kata Qian Yue dengan manis dan mengikuti murid perempuan itu ke puncak gunung. Tepat ketika mereka berdua pergi, sesosok muncul di jalan setapak dengan barisan pepohonan. Orang ini adalah Bai Wu Chen. Ketika Qian Yue terbang di langit dan mengagumi pemandangan, dia memperhatikan Qian Yue dan mengikutinya sampai ke sini. Ketika dia melihat Qian Yue mengikuti murid perempuan itu ke puncak gunung, dia mengerutkan kening dan bergumam, rubah terkutuk itu. Mengapa pergi ke taman binatang roh? Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian, dia dengan cepat mengikuti murid perempuan itu dan diam-diam bergegas ke puncak gunung. Empat jam kemudian, hari sudah siang. Jitian Xing untuk sementara mengakhiri kultifasinya dan berjalan keluar dari ruang rahasia. Setelah beberapa hari berkultifasi pahit, dia berhasil menyempurnakan lubang kedelapan dan akhirnya menyelesaikan urat pedang pertama. Sekarang, kekuatannya akhirnya mencapai tahap kedua dari alam pencerahan mistik. Setelah berjalan keluar kamar, dia meregangkan tubuhnya di halaman. Secara kebetulan, dia melihat seorang murid pelayan sedang mengambil air dari sumur di sudut halaman. Dia dengan santai bertanya tentang hal itu. Ahmu, apakah kamu melihat Qian Yue? Kemana perginya? Sejak Jitian Xing pindah ke halaman Tian Xing, Qian Yue berkeliaran di sekitar halaman sepanjang hari. Itu sudah akrab dengan para murid pelayan dan pelayan perempuan. Murid pelayan, Ahmu, dengan cepat meletakkan ember air dan melapor ke Jitian Xing dengan tangan tertangkup, kakak Ji, Qian Yue merasa bahwa halaman itu tidak menyenangkan. Itu terbang keluar pagi ini dan belum kembali. Jitian Xing menganggup dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, dia agak khawatir. Dengan temperamen Qian Yue, aku khawatir itu akan menimbulkan masalah dengan berkeliaran di sekte. Namun, itu cerdas dan licik. Seharusnya tidak merugikan, kan? Setelah berpikir sejenak, dia berbalik dan kembali ke ruang kerja. Dia mengambil buku rahasia tentang formasi susunan dan membolak baliknya sambil menunggu Qian Yue kembali. Namun, dua jam berlalu. Qian Yue masih belum kembali. Pelayan perempuan, Xiao Suang, buru-buru berjalan ke pintu ruang kerja dan melaporkan, kakak Ji, ada diaken taman binatang roh di luar pintu. Dia bilang dia punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan denganmu. Jitian Xing segera meletakkan buku rahasia itu dan mengangkat alisnya dengan ekspresi bingung. Seorang diaken dari Spirit Beast Garden. Kenapa dia mencariku? Xiao Suang buru-buru menjawab, Xiao Suang tidak yakin. Namun, melihat ekspresi diaken, saya khawatir masalah ini agak serius. Jitian Xing mengerutkan kening dan keluar dari ruang kerja. Ketika dia tiba di depan pintu, dia melihat seorang diaken parubaya berjubah hitam menunggu dengan ekspresi muram. Melihatnya keluar, diaken parubaya itu membuka mulutnya dan bertanya, Kamu Jitian Xing, kan? Saya Xiang Wu, diaken dari Spirit Beast Garden. Jitian Xing menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Dia bertanya, bolehkah saya bertanya mengapa diakon Xiang mencari saya? Xiang Wu mengerutkan kening dan berkata dengan nada bermartabat, Jitian Xing, apakah kamu memiliki hewan peliharaan binatang buas? Itu adalah rubah kecil bernama Qian Yue, kan? Jitian Xing samar-samar menebak sesuatu dan mengangguk. Iya. Diakon Xiang, apakah kamu mencariku karena Qian Yue? Apakah itu mendapat masalah? 236 Mendengar kata-kata Xiang Wu, alis Jitian Xing berkedut saat jejak keterkejutan melintas di matanya. Diakon Xiang, itu tidak mungkin, kan? Qian Yueku masih muda dan lemah. Bagaimana dia bisa membunuh binatang roh peringkat 3? Jitian Xing tahu bahwa kekuatan makhluk roh peringkat 3 setara dengan seorang ahli di tingkat kelima atau keenam dari alam pemahaman mendalam. Meskipun Taman Binatang Roh Sekte Pilar Langit memiliki puluhan binatang roh. Sebagian besar makhluk roh di taman adalah makhluk roh peringkat 1 dan peringkat 2. Binatang roh peringkat 3 langka dan langka, dan hanya ada beberapa dari mereka. Ketika dia mendengar bahwa Qian Yue telah membunuh binatang roh peringkat 3, reaksi pertamanya adalah tidak percaya. Namun, Xiang Wu menganggup dengan ekspresi muram dan berkata, Jitian Xing, masalah ini benar sekali. Ikutlah denganku. Jitian Xing menjawab dengan tenang, tidak apa-apa juga. Saya juga ingin melihat apakah ada kesalahpahaman. Selanjutnya, dia mengikuti Xiang Wu dan meninggalkan halaman Tian Xing menuju Taman Binatang Buas. Taman Binatang Roh terletak di belakang 9 puncak Sekte Pilar Langit. Keduanya bergegas selama lebih dari 1 jam sebelum tiba di puncak Spirit Beast Peak. Ada lebih dari selusin istana dan halaman di puncaknya, tetapi sebagian besar area itu adalah tanah kosong dengan semak dan semak pendek. Area itu dilindungi oleh tembok tinggi dan susunan. Itu adalah Taman Binatang Roh tempat binatang roh dibesarkan. Tentu saja, ada total 3 kebun binatang di Spirit Beast Peak. 2 taman di tengah gunung digunakan untuk meningkatkan peringkat 1 dan peringkat 2 makhluk roh tingkat rendah. Hanya ada 7 binatang roh peringkat ketiga di Taman Binatang di puncak gunung. Xiang Wu pertama-tama membawa Jitian Xing ke Taman Binatang Roh untuk memeriksa binatang roh yang terbunuh. Itu adalah macan tutul bayangan tenang yang panjangnya lebih dari 4 meter. Seluruh tubuhnya berwarna hitam dan abu-abu, dan ototnya dipenuhi dengan kekuatan. Ini adalah binatang roh peringkat 3 asli yang dapat digunakan sebagai tunggangan untuk seorang ahli dan juga dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Sayangnya, macan tutul bayangan tenang ini yang telah dibesarkan di Taman Binatang Buas selama 5 tahun sekarang terbaring mati di hutan. Tidak ada luka yang jelas di tubuhnya, hanya beberapa bekas cakaran di kepalanya. Namun, tengkoraknya telah hancur berkeping-keping. Darah, tulang patah, dan daging cincang bercampur menjadi satu. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Sekilas Jitian Xing tahu bahwa macan tutul bayangan ini telah diserang oleh makhluk roh dan dibunuh dengan satu sapuan cakarnya. Siang Wu memandangi macan tutul bayangan tenang yang mati dengan ekspresi sedih. Dia berkata dengan suara rendah, kami telah membesarkan macan tutul bayangan tenang ini selama 5 tahun. Ia sudah sangat cerdas. Awalnya, shadow leopard ini akan diberikan kepada murid pelataran dalam dengan kinerja luar biasa di kompetisi peringkat surga bulan depan. Tapi sekarang, huh! Siang Wu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas berat. Jitian Xing tidak mengatakan apa-apa. Dia berkata tanpa ekspresi, di akun siang, bahwa aku menemui Qian Yue. Siang Wu menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, masalah ini telah mengkhawatirkan tetua Wu di aula kami. Hewan peliharaanmu telah ditahan olehnya. Elder Wu sedang menunggumu di aula utama. Aku akan membawamu ke sana sekarang. 15 menit kemudian, Siang Wu membawa Jitian Xing ke aula utama Hall of Spirit Beast. Di aula utama, seorang lelaki tua kurus dengan rambut abu-abu dan janggut sedang duduk di ujung meja. Dia sedang beristirahat dengan mata terpejam, tanpa ekspresi. Dia adalah Elder Wu dari Hall of Spirit Beast. Selama upacara magang, dia memberi Jitian Xing hadiah ucapan selamat. Di atas meja kayu di sebelah Penatua Wu, ada sangkar besi hitam seukuran wastafel. Sangkar besi itu diukir dengan pola susunan. Itu bersinar dengan cahaya warna-warni dan memancarkan True Origin Energy. Qian Yue meringkup di dalam sangkar besi, tampak mengantuk. Siang Wu membawa Jitian Xing ke aula utama dan membungkuk pada tetua Wu. Salam, Penatua Wu. Saya telah membawa Jitian Xing ke sini. Baru saat itulah Penatua Wu membuka matanya dan menatap Jitian Xing dengan acuh-ta'acuh. Qian Yue terbangun oleh kata-kata Siang Wu. Itu mengangkat kepalanya dan melihat keluar. Melihat Jitian Xing, Qian Yue tersenyum seolah beban berat telah diangkat dari pundaknya. Jitian Xing melangkah maju dan menangkupkan tinjunya ke tetua Wu. Salam, Penatua Wu. Saya Jitian Xing. Penatua Wu sedikit menganggup dan berkata dengan tidak tergesa-gesa, Jitian Xing, di akun Siang telah menunjukkan mayat Shadow Leopard, kan? Jitian Xing menjawab dengan jujur, ya, sudah. Tapi ini tidak bisa membuktikan bahwa hewan peliharaanku yang membunuh Shadow Leopard. Mungkin ada lebih dari ini. Lebih dari ini. Penatua Wu mengangkat alisnya dan berkata dengan nada bermartabat, Manajer Siang melihatnya dengan matanya sendiri dan hewan peliharaan Anda telah mengaku. Apakah Anda masih ingin membela diri? Jitian Xing tidak membantah. Dia menoleh ke Qian Yue dan bertanya, Qian Yue, apakah kamu benar-benar membunuh Shadow Leopard itu? Berbicara tentang ini, Qian Yue marah. Ji, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Macan tutul kecil itu tiba-tiba menjadi gila dan menyerangku tanpa alasan. Aku melawan. Siapa sangka macan tutul kecil itu akan sangat lemah meski terlihat sangat kuat. Aku membunuhnya dengan satu tamparan kakiku. Jitian Xing sangat gembira. Dia bertanya dengan tak percaya, Kamu benar-benar membunuh Shadow Leopard dengan satu kaki. Itu adalah binatang spiritual tingkat ketiga. Wajah Penatua Wu menjadi lebih gelap ketika dia melihat bahwa Su Ping sama sekali tidak merasa bersalah. Sebaliknya, dia sangat gembira. Siang Wu menatap Jitian Xing, terdiam. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Bagaimana anak ini bisa begitu nakal? Hewan peliharaan Anda dalam masalah besar. Mengapa kamu begitu bahagia? Kian Yue tampaknya takut Jitian Xing akan marah. Dia dengan cepat menjelaskan, Ji, aku tidak bersalah. Aku baru saja berjalan-jalan di Spirit Beast Garden. Siapa yang tahu bahwa macan tutul kecil tiba-tiba menjadi gila dan menggigitku. Juga, itu terlalu lemah. Saya hanya melawan secara naluriah. Saya menamparnya dengan kaki saya dan dia mati. Ji, aku benar-benar baru saja menamparnya. Aku tidak bermaksud membunuhnya. Jitian Xing semakin terkejut saat mendengar penjelasan Kian Yue. Kian Yue hanya memulihkan 30% dari kekuatannya. Dia bisa membunuh binatang spiritual tingkat ketiga hanya dengan satu kaki. Jika dia memulihkan 50% atau 60% dari kekuatannya, bukankah dia akan mampu menghadapi binatang spiritual tingkat 4 dari alam inti asal? Memikirkan hal ini, dia penuh dengan harapan. Melihat tatapan cemas dan sedih Kian Yue, dia dengan cepat tersenyum dan mengangguk. Kian Yue, aku yakin kamu tidak melakukannya dengan sengaja. Itu bukan salahmu. Kian Yue segera tersenyum dan mengangguk. Dia berkata dengan genit, Ji, aku tahu kamu bisa diandalkan. Wajah Penatua Wu menjadi lebih gelap. Dia berkata dengan suara bermartabat, Ji Tian Xing, aku memanggilmu ke sini bukan untuk menghibur hewan peliharaanmu, tetapi untuk menyelesaikan masalah ini. Ji Tian Xing mengangguk dan berkata dengan tenang, sejak Sado Leopard itu dibunuh oleh hewan peliharaanku, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Bagaimana saya harus menyelesaikan masalah ini? Penatua Wu, tolong beritahu saya. Penatua Wu sangat tidak puas dengan sikapnya. Dia berteriak dengan suara bermartabat, bagaimana saya harus menyelesaikannya? Tentu saja, saya akan menghukum Anda sesuai dengan aturan sekte. Bisakah Anda memberi saya kembali Sado Leopard? 237 Mendengar kata-kata Ji Tian Xing, Penatua Wu terkejut. Dia mengerutkan kening dan menatap Ji Tian Xing dengan ekspresi serius. Dia bertanya, Ji Tian Xing, apakah ini benar? Ji Tian Xing mengangguk tanpa ragu. Tentu saja itu benar. Jika Tetua Wu mempercayaiku, aku secara pribadi akan memberimu monster roh tingkat ketiga dalam lima hari. Penatua Wu terdiam saat dia menimbang pro dan kontra. Jika dia menghukum Ji Tian Xing sesuai dengan aturan sekte, tidak hanya itu tidak akan membantu, tetapi juga akan menyebabkan murid master sekte ini menyimpan kebencian. Pada titik ini, ini adalah satu-satunya cara untuk mengganti kerugian. Karena itu, Tetua Wu menganggup dan berkata dengan nada serius, Ji Tian Xing, kamu adalah murid pribadi guru sekte. Tentu saja, aku percaya padamu. Aku akan memberimu lima hari. Aku menunggumu untuk menemaniku dengan binatang roh peringkat ketiga. Selama ini, hewan peliharaan Anda kian Yue akan ditahan di spirit bis hall saya. Jika kamu tidak dapat memberiku kompensasi setelah lima hari, maka jangan salahkan aku karena tanpa ampun dan menghukummu sesuai dengan aturan sekte. Ji Tian Xing menganggup tanpa mengubah ekspresinya. Terima kasih, Penatua Wu. Maka itu kesepakatan. Penatua Wu sedikit menganggup dan berkata dengan nada tenang, jika Anda ingin menangkap binatang buas, Anda bisa pergi ke gunung tanpa batas, yang berjarak 200 mil di tenggara sekte kami. Itu adalah tempat dengan urat roh. Spirit bis sering muncul di Boundless Mountain. Sebagian besar spirit bis yang dibesarkan di aula kami ditangkap dari sana. Ji Tian Xing diam-diam mengingat kata-katanya dan menangkupkan tinjunya. Terima kasih, Penatua Wu, atas saran Anda. Masalah ini diselesaikan. Dia menghibur kian Yue dan memintanya untuk menunggu dengan sabar di spirit bis hall. Kian Yue mengangguk setuju dan mengingatkannya untuk berhati-hati. Setelah itu, Ji Tian Xing membungkuk kepada Elder Wu dan meninggalkan spirit bis hall. Tidak lama setelah dia pergi, seorang pemuda berjubah putih berjalan keluar dari sudut di luar spirit bis hall. Orang ini adalah Bai Wu Chen. Dia melirik keaula utama dari spirit bis hall dan kemudian melihat ke arah di mana Ji Tian Xing pergi. Sudut mulutnya meringkuk menjadi seringai mengejek. Ji Tian Xing, oh Ji Tian Xing, hanya dengan kekuatanmu, kamu berani pergi ke gunung tanpa batas untuk menangkap makhluk roh. Huff. Pada saat itu, jika Anda tidak kembali dan mati secara menyedihkan di gunung tanpa batas, itu akan menjadi berita bagus untuk kepuasan semua orang. Aku diam-diam menggunakan jarum terbang untuk menyerang macan tutul bayangan pendiam, menyebabkannya menjadi gila dan menyerang rubah. Sayangnya, rubah bau itu tidak lemah, sebenarnya tidak dibunuh oleh macan tutul bayangan pendiam. Setelah menggumamkan beberapa kata, Bai Wu Chen berbalik dan dengan cepat meninggalkan spirit bis pik. Pada saat yang sama, Ji Tian Xing kembali ke halaman Tian Xing. Dia memanggil pelayan dan dua pekerja serabutan. Dengan ekspresi serius, dia berkata, saya harus pergi jalan-jalan. Ini akan memakan waktu sekitar 3-5 hari. Selama beberapa hari ke depan, kamu akan tinggal di halaman Tian Xing dan tidak menerima siapapun. Jika ada yang datang mencari saya, beritahu mereka untuk kembali dalam 5 hari. Setelah memberi perintah, dia meninggalkan puncak langit yang mengjulang dan bergegas ke gunung tanpa batas di Tenggara. Di puncak awan merah, di istana tertentu, Chu Tian Xing berurusan dengan urusan Sekte di ruang kerjanya. Pada saat ini, seorang penjaga parubaya yang mengenakan jubah hitam dengan cepat berjalan ke pintu ruang kerja dan dengan hormat melaporkan, Master Sekte, sesuatu telah terjadi pada Ji Tian Xing. Chu Tian Xing meletakkan file di tangannya, mengerutkan kening, dan bertanya dengan suara yang dalam, apa yang terjadi. Penjaga parubaya masuk ke ruang kerja dan melapor ke Chu Tian Xing dengan suara rendah, belum lama ini, di akun Xiang Wu dari Spirit Beast Hall pergi mencari Ji Tian Xing. Setelah mendengarkan laporan penjaga parubaya, Chu Tian Xing mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian, dia sedikit menganggup dan berkata, karena hewan peliharaannya membunuh binatang roh di taman binatang roh, Penatua Wu menanganinya sesuai dengan aturan Sekte. Dia tidak sengaja mempersulitnya. Dia ingin pergi ke gunung tanpa batas untuk menangkap binatang roh dan memberi kompensasi kepada taman binatang roh. Itu masuk akal, biarkan dia pergi. Memang benar berisiko baginya untuk pergi ke gunung tanpa batas untuk menangkap makhluk roh dengan kekuatannya. Tapi dia muridku. Jika dia bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah ini, bagaimana dia bisa meyakinkan yang lain di masa depan? Anda tidak harus melindunginya secara rahasia. Biarkan dia menghadapinya sendiri. Penjaga parubaya itu ragu-ragu sejenak dan bertanya dengan suara rendah, Master Sekte, saya khawatir jika Ji Tian Xing pergi ke gunung tanpa batas, apakah tuan muda di gunung itu akan disiagakan? Chu Tian Xing terdiam sesaat. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ada formasi pelindung di gunung. Dia seharusnya baik-baik saja. Saya mengerti. Penjaga parubaya menangkupkan tangannya dan meninggalkan ruang kerja. Ji Tian menggunakan King Gong Sadol Estep dan menggunakan True Essence miliknya untuk berlari liar di pegunungan. Dia begitu cepat sehingga dia seperti embusan angin, melintasi gunung dan punggung bukit saat dia bergegas ke gunung tanpa batas. Saat dia sedang terburu-buru, dia diam-diam menganalisis situasinya. Meskipun Qianyu sedikit nakal, itu tidak sampai menyebabkan masalah dengan sengaja. Juga tidak mungkin untuk membunuh binatang roh di Taman Binatang Roh tanpa alasan. Sebelumnya, dikatakan bahwa ketika sedang berjalan-jalan di Spirit Beast Garden, ia diserang oleh Shadow Leopard yang gila. Ia secara tidak sadar melakukan serangan balik dan membunuh Shadow Leopard. Binatang Roh di Taman Binatang Roh telah dijinakkan oleh Balai Binatang Roh selama bertahun-tahun. Mereka sangat cerdas dan tidak akan menjadi gila tanpa alasan. Mungkin ada sesuatu yang mencurigakan tentang masalah ini. Setelah saya pergi ke Gunung Tanpa Batas untuk menangkap binatang buas dan memberikan kompensasi kepada Balai Binatang Buas, saya pasti akan menyelesaikan masalah ini. Sekitar dua jam kemudian, Jitiansing melintasi 200 mil pegunungan dan akhirnya tiba di Gunung Tanpa Batas. Hari sudah hampir malam, dan matahari akan segera terbenam. Dia berdiri di kaki Gunung Tanpa Batas dan menatap Gunung Tanpa Batas yang diselimuti cahaya matahari terbenam. Matanya berkilat dengan sedikit keseriusan. Boundless Mountain adalah tanah harta Venaroh terdekat dengan sekte Pilar Langit. Pegunungan ini memiliki radius puluhan mil. Gunung itu curam dan terjal, dan pepohonan di gunung itu subur dan subur, mengandung kiroh langit dan bumi yang padat. Ada sungai yang berkelok-kelok di kaki gunung. Air sungai sangat jernih sehingga orang bisa melihat dasarnya. Gerombolan ikan terlihat jelas berenang perlahan di dasar sungai. Tidak jauh dari sana, ada tiga rusak kuning kecoklatan dan beberapa burung putih sedang minum air di tepi sungai. Melihat seseorang telah datang, ketiga kijang emas itu buru-buru meninggalkan sungai. Burung putih tidak takut pada manusia. Setelah minum air, mereka berjalan-jalan di semak-semak di tepi sungai seolah-olah sedang berburu serangga untuk dimakan. Gunung Tanpa Batas ini kaya akan roh ki dan rimbun dengan tumbuh-tumbuhan. Ini memang tanah harta karun roh. Tidak hanya ada binatang roh yang cerdas, tetapi ada juga banyak binatang iblis dan binatang buas biasa yang bercokol di gunung. Saya harap keberuntungan saya cukup baik untuk bertemu dengan makhluk roh yang muncul di sini. Jitiansing menatap gunung tanpa batas sejenak sebelum berjalan ke gunung. Begitu dia memasuki hutan lebat, sisa cahaya matahari terbenam terhalang oleh pepohonan. Cahaya di hutan redup, dan tanahnya lembab, samar-samar memancarkan bau tumbuhan busuk. Jitiansing bola balik melewati hutan dengan langkah ringan. Dia mencoba yang terbaik untuk tidak membuat suara saat dia dengan cepat bergegas ke kedalaman boundless mountain. Saat bola balik melalui hutan, matanya yang tajam mencari berbagai binatang buas yang bersembunyi di hutan. Dua jam kemudian, matahari akhirnya terbenam. Hutan menjadi gelap dan suram, dan raungan binatang buas naik dan turun satu demi satu dari segala arah. 238. Malam telah tiba. Jitiansing telah mencapai titik tengah gunung tanpa batas dan sedang melintasi hutan lebat. Raungan binatang bisa terdengar di sekelilingnya, dan gemerisik dedaunan bisa terdengar dari hutan. Dia tahu bahwa binatang buas di gunung mulai berburu makanan. Gunung tanpa batas di malam hari adalah surga bagi semua jenis binatang buas, binatang iblis, dan binatang roh, tetapi itu adalah zona terlarang yang berbahaya bagi manusia. Jitiansing melintasi hutan. Tidak hanya dia harus waspada terhadap serangan binatang buas dan binatang iblis, dia juga harus waspada terhadap ular dan serangga berbisa yang tersembunyi di semak-semak dan pepohonan. Dia ingat beberapa bulan yang lalu ketika dia belum pulih ke alam energi sejati dan sedang mencari bunga bintang merah di pegunungan Taiye. Pada saat itu, dia hanya berada di alam pemurnian tubuh, tetapi dia diserang oleh banyak binatang iblis di pegunungan Taiye dan hampir kehilangan nyawanya beberapa kali. Sekarang setelah beberapa bulan berlalu, dia sekali lagi berkelana ke pegunungan di mana binatang iblis merajalela, tapi dia tidak setakut sebelumnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa mengabaikan binatang iblis tingkat rendah dan menengah. Hanya binatang iblis tingkat tinggi yang bisa menjadi ancaman baginya. Tiba-tiba, di hutan tidak jauh di depan, terdengar raungan binatang buas yang dalam. Tatapan Jitiansing menembus kegelapan malam. Dia samar-samar bisa melihat sepasang mata hijau seratus langkah darinya. Mata hijau itu menatapnya, memperlihatkan hawa dingin yang kejam dan haus darah. Haha, aku bertemu selusin monster iblis dalam perjalanan mendaki gunung, tapi mereka semua mundur. Aku tidak menyangka monster iblis ini akan mengincarku. Jitiansing mencibir di dalam hatinya dan diam-diam mengeluarkan pedang naga hitam. Setelah beberapa saat, binatang iblis di hutan akhirnya tidak bisa menahan hasratnya yang haus darah. Itu meraung dengan suara yang dalam dan mengalir secepat angin. Ketika cukup dekat, Jitiansing dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah serigala patroli angin. Serigala patroli angin adalah salah satu binatang iblis tingkat menengah yang lebih kuat. Itu sangat cepat, kejam, dan licik, dan biasanya bertindak sendiri. Kekuatannya setara dengan seniman bela diri True Energy Realm tingkat ke-5 atau ke-6. Wuss! Di bawah penutup malam, Winscout Wolf bergegas ke dalam jarak 10 langkah dari Jitiansing dan menerkamnya. Tubuh besarnya, yang panjangnya 4 meter, membawa tekanan kuat dan angin kencang saat menerkam dari atas kepala Jitiansing. Jitiansing tidak mengelak, matanya tertuju pada serigala angin yang masuk, dan dia langsung mengeluarkan pedang naga hitamnya. Dentang! Suara pedang yang tajam terdengar. Pedang naga hitam berkelebat dengan cahaya dingin yang menyilaukan, membawa kekuatan yang tak tertandingi saat menebas ke arah serigala angin. Ketika serigala angin merasakan kekuatan dan aura yang menakutkan dari pedang naga hitam, matanya tiba-tiba menjadi panik. Namun, itu ada di udara, dan tidak mungkin untuk menghindarinya. Ledakan! Dengan suara teredam, cahaya pedang emas sepanjang 3 meter membelah Winswolf menjadi dua bagian. Itu bahkan tidak punya waktu untuk menjerit sebelum kepalanya terpisah dari tubuhnya dan jatuh ke tanah, memercikkan genangan darah merah gelap. Jitiansing menyingkirkan pedang naga hitam dan pergi dengan wajah tanpa ekspresi. Dengan kekuatannya, binatang iblis kelas menengah pada dasarnya akan terbunuh dalam satu serangan. Dia tidak melanjutkan perjalanannya, dan berhenti seratus langkah dari hutan. Dengan lompatan, dia melompat ke pohon yang mengjulang tinggi dan duduk di dahan, menunggu dengan tenang. Seratus langkah darinya, mayat Winscout Wolf tergeletak di rerumputan. Darah terus mengalir keluar, mengeluarkan bau darah yang kental. Bau darah yang kental akan menarik banyak binatang iblis dan binatang roh. Jitiansing harus menunggu makhluk roh muncul. Waktu berlalu dengan tenang, di hutan yang sunyi, gemerisik langkah kaki dan raungan binatang buas naik dan turun. Segera, beberapa binatang iblis mencium bau darah dan diam-diam bergegas ke mayat Winscout Wolf. Mereka adalah tiga macan api merah peringkat menengah. Mereka melihat sekeliling sejenak, dan setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya di dekatnya, mereka dengan cepat melahap mayat Winscout Wolf. Hanya dalam waktu singkat, mayat Winscout Wolf benar-benar dimakan, dan ketiga Red Flame Tiggers dengan cepat pergi. Meski begitu, masih ada beberapa demonic beast yang menyerbu. Tapi binatang iblis ini bertindak sendiri. Ketika mereka melihat tiga macan api merah, mereka bersembunyi di kegelapan dan tidak berani menunjukkan wajah mereka, atau diam-diam mundur. Jitiansing bersembunyi di dahan pohon yang mengjulang tinggi dan menyaksikan seluruh prosesnya. Dia tidak bisa menahan cemberut, agak kecewa. Binatang setan ini melahap mayat terlalu cepat, dan binatang setan lainnya juga sangat berhati-hati, bersembunyi di kegelapan dan tidak akan dengan mudah menunjukkan diri mereka. Tampaknya ideku menggunakan mayat binatang iblis untuk menarik target tidak akan berhasil. Aku harus memikirkan cara lain. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu mengeluarkan Astrolabepsikis dari cincin interspatialnya. Astrolabepsikis adalah harta leluhur keluarga Ji, artefak mendalam kelas atas. Itu bisa dikatakan tak ternilai dan sangat berharga. Ketika Ji Changkong memberikan Astrolabe ini kepadanya, dia berkata bahwa Astrolabe ini dapat digunakan untuk mendeteksi aura pembuluh darah roh, harta langka, dan benda roh. Oleh karena itu, Ji Tianxing telah membawa Astrolabepsikis bersamanya. Sejak dia memperoleh bunga bintang merah, Astrolabepsikis ini belum pernah digunakan. Sekarang, dia ingin menggunakan Astrolabepsikis lagi untuk mendeteksi aura makhluk roh. Ji Tianxing melompat turun dari puncak pohon, berjalan di hutan yang gelap, dan terus bergegas ke kedalaman gunung tanpa batas. Dia memegang Astrolabepsikis di tangan kirinya, dan menekan telapak tangan kanannya pada Astrolabe, menyuntikkan True Essence ke dalamnya untuk mengaktifkan susunan pada Astrolabe. Ketika dia mencari bunga bintang merah di masa lalu, dia hanya berada di alam pemurnian tubuh, dan sama sekali tidak memahami misteri Astrolabepsikis, jadi dia tidak dapat mengerahkan banyak efek dan kekuatannya. Sekarang, itu berbeda, dengan pencapaian kekuatan dan susunannya, dia dapat mengerahkan 60 hingga 70 persen dari efek Astrolabepsikis. Ji Tianxing melintasi malam tanpa mengeluarkan suara, seperti hantu. Pedang naga hitam juga berubah menjadi naga hitam kecil, mengikutinya dari dekat, mengamati sekeliling dengan waspada. Sepanjang jalan, banyak binatang iblis menemukan jejak Ji Tianxing dan sangat ingin menyerang. Namun, binatang iblis itu pada dasarnya adalah binatang iblis tingkat rendah dan menengah. Setelah merasakan aura naga hitam kecil, mereka ketakutan dan tidak berani muncul. Sekitar dua jam kemudian, Ji Tianxing berjalan sejauh 30 mil melewati hutan dan akhirnya sampai di kedalaman gunung tanpa batas. Dalam prosesnya, meskipun dia bertemu dengan puluhan binatang iblis, tidak satupun dari mereka berani mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Tiba-tiba, Astrolabepsikis bereaksi dan menyala dengan kecemerlangan perak pucat. Aku akhirnya mendeteksi aura binatang roh. Mata Ji Tianxing menunjukkan sentuhan kegembiraan, dan dia dengan cepat memeriksa garis dan pola pada Astrolabepsikis. Setelah beberapa saat mengamati, dia mengidentifikasi arah dan dengan cepat bergegas ke kiri. Di bawah bimbingan Astrolabepsikis, dia menemukan gua binatang buas di hutan di puncak gunung. Ketika dia masuk ke gua binatang, dia bisa dengan jelas merasakan fluktuasi spiritual ki yang datang dari kedalaman gua binatang tanpa bimbingan Astrolabepsikis. 239. Gua binatang itu tidak besar, tapi cukup besar untuk Ji Tianxing masuk dengan lancar. Bagian dalam gua itu sehitam tinta, tetapi tanah dan dindingnya sangat kering. Hanya bau amis yang menyelimuti udara. Ji Tianxing menahan bau yang tidak enak saat dia mengikuti gua binatang buas yang berkelok-kelok dan menyelam ke kedalaman bawah tanah. Naga hitam kecil itu secara sadar mengecilkan tubuhnya hingga dua meter, membuka jalan di depannya dan menyelidiki situasinya. Sekitar tujuh menit kemudian, Ji Tianxing dan naga hitam kecil telah berjalan beberapa ratus langkah di sepanjang gua binatang sebelum akhirnya memasuki kedalaman gua binatang. Di kedalaman gua binatang itu ada sebuah gua dengan radius lebih dari 20 meter. Gua ini terbentuk secara alami, tanpa sedikitpun ukiran buatan manusia. Tanahnya ditutupi dengan bebatuan terjal yang aneh, dan ada beberapa biji alami di dindingnya, memancarkan cahaya redup. Ki roh dunia di dalam gua berlimpah, dan bunga serta semak yang tumbuh dari retakan di bebatuan juga merupakan tanaman obat dengan efek yang baik. Melihat lingkungan gua, Ji Tianxing semakin yakin bahwa ini pasti gua yang ditempati oleh makhluk roh. Lagi pula, binatang roh lebih cerdas daripada binatang iblis. Mereka suka tinggal di pembulu darah roh dan tanah harta karun, menempati tempat-tempat dengan ki roh dunia yang melimpah. Sementara Ji Tianxing sedang memeriksa situasi gua, naga hitam kecil sudah berputar-putar di dalam gua, menyelidiki situasi terlebih dahulu. Tiba-tiba, ia mengeluarkan raungan naga yang rendah, dan tubuhnya kembali kepanjang 5 meter. Tubuhnya meledak dengan cahaya dingin yang menyilaukan, dan menerkam ke arah bebatuan di sudut gua. Ang! Raungan naga bergema di dalam gua, membangunkan Ji Tianxing dengan kaget. Dia menoleh untuk melihat, dan melihat bahwa di sudut gua, ada keraroh bersenjata panjang setinggi 2 meter yang tampak seperti beruang hitam. Keraroh bersenjata panjang itu ditutupi rambut merah menyala, dan lengannya sangat panjang dan tebal. Awalnya bersembunyi di bebatuan, tetapi setelah ditemukan oleh naga hitam kecil, ia ingin melarikan diri secara diam-diam. Naga hitam kecil menerkam dengan raungan, dan keraroh bersenjata panjang ketakutan setengah mati. Ia segera melompat keluar dari bebatuan dan lari menyelamatkan diri menuju pintu keluar gua. Namun, keraroh bersenjata panjang terlalu lambat dan tidak bisa menghindari serangan naga hitam kecil itu. Bang! Dengan ledakan keras, cakar naga-naga hitam kecil dengan kejam menghantam keraroh bersenjata panjang, membuatnya terbang ke belakang dan menabrak dinding batu gua. Tumpukan batu aneh juga dihancurkan berkeping-keping oleh cakar naga, menyebabkan kerikil yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Suara keras bergema di dalam gua. Ji Tian Xing bergegas. Ketika dia tiba di dekat puing-puing, dia menemukan bahwa keraroh bersenjata panjang terbaring di reruntuhan. Tubuhnya berubah bentuk, dan darah mengalir keluar dari tubuhnya. Itu terluka parah. Ji Tian Xing sedikit mengernyit dan berkata kepada naga hitam kecil dengan suara rendah, Naga hitam kecil, jangan terlalu impulsif. Tidak mudah bagiku untuk menemukan makhluk roh. Jangan bunuh dia. Naga hitam kecil itu juga kembali sadar dan sedikit rasa malu melintas di matanya. Dia mengangguk dan berkata, Ji Tua, maafkan aku. Aku takut dia akan kabur. Ji Tian Xing menatap keraroh lengan panjang sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Keraroh lengan panjang ini hanyalah makhluk roh tingkat dua. Bahkan jika kita menangkapnya, kita tidak akan menjadi bisa melaporkan kembali. Ayo pergi. Aku akan terus mencari. Dia agak kecewa. Dia meninggalkan gua dengan naga hitam kecil dan terus mencari gunung. Tanpa sadar, empat jam lagi berlalu. Suatu malam berlalu, dan hanya saat fajar dia menemukan aura binatang roh kedua. Pintu masuk gua makhluk roh ini berada di tebing curam dan terhalang oleh beberapa batu besar dan semak-semak. Dengan bantuan naga hitam kecil, Jitiansing turun ke tebing dan memasuki gua makhluk roh. Ketika dia dan naga hitam kecil memasuki kedalaman gua, dia menemukan bahwa makhluk roh di gua ini juga merupakan makhluk roh peringkat dua. Namun, makhluk roh ini adalah Golden Cronid Eagle. Itu terbang secepat anak panah, memiliki cakar tajam seperti bilah, dan sangat agresif. Ketika naga hitam kecil menemukannya, ia menahan diri untuk tidak menyerang. Tapi Golden Cronid Eagle tidak tahu apa yang baik untuk itu. Dalam kepanikan dan kemarahannya, ia menyerang Jitiansing dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan binatang roh peringkat dua hanya setara dengan seorang seniman bela diri di tingkat ketujuh atau kedelapan dari alam elemen sejati. Itu sedikit lebih kuat dari binatang iblis peringkat dua. Elang mahkota emas peringkat dua ini sama sekali bukan tandingan Jitiansing. Jitiansing hanya perlu mengaktifkan dua sinar pedang untuk bertukar dua pukulan dengan elang bermahkota emas sebelum membunuhnya. Setelah membunuh Golden Cronid Eagle, dia mengerutkan kening untuk berpikir sejenak. Lalu dia berkata dengan suara rendah, kita tidak bisa melanjutkan seperti ini. Bahkan jika aku menggunakan cakram bintang sikis untuk menemukan makhluk roh, itu akan membuang buang waktu. Selain itu, aku hanya menemukan binatang roh peringkat dua. Mereka tidak memenuhi persyaratan dari balai binatang roh. Naga hitam kecil itu memandangnya dengan bingung dan bertanya, Jitua, lalu apa rencanamu? Apakah kita terus mencari? Jitian Singh berpikir sejenak. Tiba-tiba, sebuah ide melintas di benaknya. Saya mendapatkannya. Aku sudah memikirkan cara. Ketika saya sedang mempelajari susunan di Great Peace Palace, saya pernah melihat buku rahasia senior siang tentang susunan. Di buku itu, saya melihat ilusionari spirit Arrai. Arrai roh ilusi ini dapat melepaskan fluktuasi roh ki yang kuat. Ia juga dapat meniru gerakan dan aura binatang buas. Itu pasti akan menarik binatang buas. Arrai roh ilusi setara dengan perangkap berburu. Namun, itu adalah perangkap tingkat tinggi yang digunakan untuk menangkap makhluk roh. Hanya para ahli dan mereka yang mahir dalam susunan yang akan menggunakan metode ini. Jika aku menaruh mayat elang bermahkota emas ini sebagai umpan, itu pasti akan menarik banyak makhluk roh. Setelah naga hitam kecil mendengar ini, ia menganggup dengan serius dan berkata, Jitua, meskipun aku tidak begitu mengerti arrai roh ilusi yang kamu bicarakan, kedengarannya sangat kuat. Kemudian, Jitian Singh mengambil mayat Golden Cronite Eagle dan meninggalkan gua. Dia menemukan ruang terbuka di puncak gunung dan mulai mengatur ilusionari spirit arrai. Arrai roh ilusi hanyalah arrai kelas menengah kelas hitam. Itu hanya perlu menutupi area seluas 10 meter. Dengan kekuatan dan pencapaian susunan Jitian Singh, serta bantuan naga hitam kecil, mengatur susunan ini secara alami mudah. Dalam 6 jam singkat, Jitian Singh telah berhasil mengatur ilusionari spirit arrai. Ruang terbuka dengan radius 20 meter ini tampak tertutup rumput liar. Ada beberapa batu seukuran batu kilangan yang tergeletak di sekitarnya, namun kenyataannya, itu sudah ditutupi oleh ilusionari spirit arrai. Jitian Singh melemparkan mayat elang bermahkota emas ke salah satu batu seukuran batu gerindra. Kemudian, dia melompat ke pohon terdekat dan dengan sabar menunggu. Arrai roh ilusi mulai beroperasi. Itu terus-menerus memancarkan fluktuasi spirit ki yang tak terlihat yang menyebar ke segala arah. Selain itu, fluktuasi energi susunan sangat mirip dengan aura binatang buas. Jitian Singh bersembunyi di puncak pohon besar. Dia melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan auranya saat dia diam-diam mengamati gerakan di sekitarnya. Sekitar satu jam kemudian, efek dari ilusionari spirit arrai akhirnya muncul. Seekor tikus berbulu emas seukuran anjing diam-diam merayap ke puncak gunung dan dengan sangat hati-hati mendekati arrai roh ilusi. Setelah Jitian Singh dengan jelas melihat penampilan mouse berbulu emas, dia tidak bisa menahan cemberut. Mengapa makhluk roh peringkat dua lainnya? Ketika tikus berbulu emas hendak memasuki arrai roh ilusi, Jitian Singh buru-buru melompat turun dari pohon dan mengusir tikus berbulu emas. Dia menunggu empat jam lagi sampai malam. Akhirnya, makhluk roh kedua muncul. Itu adalah harimau ganas yang panjangnya empat meter dan benar-benar putih. Ada tanduk emas di dahinya, dan bahkan matanya pun kemasan. Tubuhnya memancarkan aura yang kuat saat terus mendekati puncak gunung dan berjalan menuju ilusionari spirit arrai. 240 Binatang roh peringkat empat setara dengan pembangkit tenaga origin core. Hanya ada beberapa binatang roh peringkat tiga di taman binatang roh sekte pilar langit, tetapi tidak ada binatang roh peringkat empat. Jitian Singh telah mendengar dari Yun Yao bahwa hanya ada dua makhluk roh peringkat empat di sekte pilar langit. Salah satunya adalah tunggangan master sekte, dan yang lainnya adalah binatang penjaga dari area terlarang. Di alam kuno bintang, binatang roh peringkat empat sangat langka. tujuh sekte lainnya dengan fondasi yang lebih lemah hanya memiliki paling banyak satu makhluk roh peringkat empat. Jitian Singh tidak percaya bahwa harimau putih bermata emas peringkat empat telah muncul di gunung tanpa batas. Hatinya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan saat dia berpikir pada dirinya sendiri, aku ingin tahu apakah aku terlalu beruntung atau terlalu sial. Binatang roh peringkat empat jarang terjadi, tetapi mereka terlalu kuat dan dapat dibandingkan dengan pembangkit tenaga origin core. Jitian Singh diam-diam mempertimbangkan dengan kekuatannya, seberapa besar kemungkinan untuk menangkap harimau putih bermata emas. Kekuatan macan putih bermata emas ini sebanding dengan pembangkit tenaga origin core. Jika saya menggunakan kekuatan, saya pasti tidak akan bisa mengalahkan atau menaklukkannya. Untungnya, makhluk roh lebih mirip manusia, terutama harimau putih bermata emas ini. Kecerdasannya juga lebih tinggi. Aku harus memikirkan cara untuk menaklukkannya dan mencoba untuk tidak berbenturan dengannya. Pada saat ini, macan putih bermata emas melangkah ke ruang terbuka dan menatap mayat elang bermahkota emas di atas batu kilangan dengan ekspresi bingung. Itu jelas merasakan fluktuasi energi roh yang kuat di area ini dan aura dari beberapa binatang roh yang bergerak, jadi dia bergegas untuk melihat apa yang sedang terjadi. Namun, ketika tiba, ia menemukan bahwa ini hanyalah ruang terbuka dengan mayat elang bermahkota emas. Itu menatap mayat elang mahkota emas dengan bingung dan perlahan berjalan mengitari batu kilangan, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tanpa sadar, harimau putih bermata emas melangkah ke formasi roh ilusi. Ketika berjalan di bawah batu kilangan dan mendekati mayat elang mahkota emas, formasi roh ilusi akhirnya diaktifkan. Swash! Pada saat itu, formasi roh ilusi menyala dengan cahaya kemasan yang menyilaukan dan langsung membentuk penghalang cahaya kemasan dengan radius 20 meter. Sebelum harimau putih bermata emas dapat bereaksi, ia diselimuti oleh penghalang cahaya kemasan. Array roh ilusi bisa meniru aura binatang roh, tapi itu juga merupakan susunan perangkap. Segera, kekuatan penekan yang kuat meledak, dengan kuat memenjarakan harimau putih bermata emas. Macan putih bermata emas segera menyadari bahwa situasinya telah memburuk. Itu mengangkat kepalanya dan meraung dua kali, mengeluarkan raungan harimau yang mengguncang hutan. Pepohonan dan tanah dalam radius 100 meter bergetar tanpa henti, dan dahan serta dedaunan pohon mengeluarkan suara gemerisik. Wajah Jitian Singh penuh kejutan. Dia hanya bisa bergumam, aura harimau putih bermata emas ini terlalu kuat. Pada saat berikutnya, tubuh harimau putih bermata emas menyala dengan api keruh. Itu memutar tubuhnya dan berjuang dengan sekuat tenaga. Itu mengeluarkan dua raungan rendah dan meledak dengan kekuatan yang kuat. Segera, ia melepaskan diri dari penindasan Array roh ilusi dan berjalan di dalam barisan. Meskipun Array roh ilusi beroperasi dengan kekuatan penuh bisa lagi menekannya. Itu mondar-mandir di dalam penghalang cahaya kemasan, sesekali mengulurkan cakar harimau raksasa dan menamparkan penghalang cahaya kemasan. Bam, bam, bam! Serangkaian suara teredam terdengar, dan seluruh Array roh ilusi bergetar karena tamparan. Penghalang cahaya kemasan bergetar hebat, beriak seolah tidak bisa menahan beban berat. Melihat ini, Jitian Singh tidak bisa menahan kecemasan di hatinya dan buru-buru melompat turun dari pohon. Dia membawa naga hitam kecil dan bergegas dia buru-buru melambaikan telapak tangannya dan menyuntikkan true essence emas ke penghalang cahaya Array. Naga hitam kecil, cepat bantu aku memperkuat ilusori spirit Array. Kita tidak bisa membiarkan harimau putih bermata emas kabur. Naga hitam kecil itu menganggup dan buru-buru mengulurkan cakar naganya, menyuntikkan esensi sejatinya ke dalam ilusori spirit Array. Array roh ilusi sudah sedikit kewalahan dan hendak retak dari tamparan harimau putih bermata emas. Setelah Jitian Singh dan naga hitam kecil menyuntikkan esensi sejati mereka, kekuatan susunan meningkat secara signifikan, dan penghalang cahaya kemasan menjadi lebih tebal. Harimau putih bermata emas benar-benar berhenti berjuang dan menatap dengan acuh-ta'acuh padanya dan naga hitam kecil itu. Perlahan mondar-mandir, langkahnya mantap dan megah. Itu benar-benar memancarkan aura yang sangat kuat dan mendominasi. Jitian Singh hanya pernah mendengar ungkapan Crouching Tiger dan Coiling Dragon di masa lalu. Hari ini, dia benar-benar mengalami aura agung dari Raja Binatang Buas. Harimau putih bermata emas ini adalah makhluk roh, ia sama perkasa dan mendominasinya dengan seorang kaisar manusia. Jitian Singh melihat bahwa macan putih bermata emas tampaknya memiliki emosi dan kecerdasan. Sepertinya sedang memikirkan sesuatu, jadi dia mencoba berkomunikasi dengannya. Sayangnya, dia bukan penjinak binatang buas yang membesarkan binatang buas dan tidak tahu bagaimana berkomunikasi dengan mereka. Dia hanya bisa menggunakan ekspresi dan tatapan lembut untuk mengungkapkan kepada macan putih bermata emas bahwa dia tidak memiliki niat buruk. Namun, macan putih bermata emas hanya tenang sesaat sebelum kehilangan kesabaran untuk mengamati dan berpikir. Itu mengeluarkan raungan peringatan pada Jitian Singh. Kemudian, ia melambaikan cakar depannya dengan sekuat tenaga dan dengan keras membantingnya ke penghalang cahaya arrai. Tidak hanya itu, ia juga membuka mulutnya yang berdarah dan mengembunkan api coklat kekuningan yang keruh di mulutnya. Itu dengan ganas menyerang penghalang cahaya arrai. Api coklat kekuningan itu mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi tertandingi. Meskipun ada lapisan penghalang cahaya di antara mereka, Jitian Singh masih terkejut dan takut. Ledakan. Bola api itu dengan keras menghantam penghalang cahaya arrai dan meledak dengan suara yang menghancurkan bumi. Pada saat itu, bola api meledak, menyembur keluar dengan nyala api coklat kekuningan yang menutupi radius 10 meter. Sebuah lubang besar langsung meledak di penghalang cahaya arrai dari ilusionari spirit arrai dan retakan padat keluar darinya. Setelah getaran hebat, arrai roh ilusi runtuh dan runtuh di tempat. Macan putih bermata emas akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya setelah dibebaskan dari kekangan arrai. Itu mengeluarkan raungan bersemangat. Uus! Dengan kilatan api coklat kekuningan, harimau putih bermata emas bergegas 10 meter dan melarikan diri dari arrai roh ilusi. Itu bergegas menuruni gunung secepat anak panah meninggalkan haluan. Dalam sekejap mata, jaraknya hampir 100 meter. Jitian Singh tidak punya waktu untuk menyesali runtuhnya arrai roh ilusi. Dia mengeluarkan teriakan rendah dan mengejarnya. Naga hitam kecil, kejar. Dia telah bertemu dengan binatang roh peringkat 4 dengan susah payah dan bahkan telah membayar harga sebuah arrai. Bagaimana dia bisa membiarkan harimau putih bermata emas kabur? Naga hitam kecil buru-buru membawa Jitian Singh dan mengejar macan putih bermata emas dengan kecepatan kilat, terbang menuruni gunung. Harimau putih bermata emas adalah makhluk roh peringkat 4 yang memadatkan inti daemon dan sangat cepat. Namun, itu masih tidak bisa terbang. Bahkan jika dia berlari dengan kecepatan penuh melewati hutan, dia tidak bisa mengusir naga hitam kecil yang terbang di langit. Wus-wus. Harimau putih bermata emas itu seperti bayangan putih saat ia melewati hutan lebat, merobohkan pohon yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Naga hitam kecil mengikuti di belakangnya. Setelah terbang di langit selama sekitar 15 menit dan melintasi setengah gunung, terpaksa berhenti. Ini karena harimau putih bermata emas telah melarikan diri ke tengah gunung di sisi lain gunung. Itu telah menggali ke dalam gua merah tua dan menghilang.